Hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh selamat pagi gimana udah ya sarapan belum saya juga belum sarapan ini tapi saya lebih dulu minum air jeruk nipis itu selalu saya lakukan tiap pagi karena jeruk nipis tasianya bagus banget jadi ini saya konsumsi selama lima minggu ya selama lima minggu karena percaya gendut banget ya saya lihat-lihat ya di di YouTube juga ada di link-link yang lewat gitu katanya jeruk nipis dahsyat dan saya coba saya coba ternyata selama lima minggu ini saya konsumsi tiap pagi sebelum sarapan yaitu jeruk nipis minum jeruk nipis satu satu butir jeruk nipis ya saya campurkan dengan air dingin dan sedikit hangat nah Alhamdulillah berat badan saya berkurang itu menurun ya jadi dah waktu itu 74 sekarang mendingan menjadi 71 nah ini Hai good banget ya keberbaik banget buat saya dan saya selalu selama lima minggu ini saya rutin saya rutinin terus saya nggak pernah lupa tiap pagi sebelum makan ya sebelum sarapan jadi saya minum air jeruk nipis terus jadi saya selalu sedia ini jeruk nipis nah kalau nggak ada ya lemon kayak gini karena disini banyak dijual lemon ya di Hongkong ya dijual lemon jadi oke lah lemon jadi ada juga yang dicampurkan sama serai dan jahe itu mungkin lebih dahsyat lagi tapi saya nggak campurin tapi saya cuma minum air jeruk nipis aja ya nggak ada campurannya ya nggak ada jadi nature nggak ada campurannya emm juga nggak saya kasih garam pun juga enggak dan ini cuma jeruk nipis aja yang saya minum tiap pagi ini selama lima minggu rutin Alhamdulillah jadi perut saya mulai menghempis jadi kayak lemaknya itu ikut luruh ya lemaknya itu turun jadi terus saya selama ini punya gestrik maksudnya emah gitu ya terus ada asam lambung juga Alhamdulillah selama saya mengkonsumsi jeruk nipis ini nggak ada masalah jadi fine-fine aja jadi nggak kambuh kayak gitu ya jadi mungkin ini ada juga khasiatnya dari jeruk nipis ini juga bisa nggak emah bikin emah sembuh atau gestrik atau itu apa asam lambung saya juga sembuh soalnya nggak pernah kambuh lagi biasanya wuh sakit banget dan panas sampai ketenggorokan karena saya punya asam lambung akut kayak gitu ya jadi itu bahaya juga sih buat saya cari makanya saya karena usia guys usia tuh banyak penyakit datang kayak gitu silik berganti ya jadi kita tuh harus gimana sih cara menyikapinya jadi dengan kesehatan badan gemuk juga badan gemuk kerja juga nggak selincah waktu langsing kayak gitu ya jadi cepet lelah jalan pun cepet lelah lutut cepet lelah itu kalau gemuk tapi kalau langsing oke fine jadi langsing dan sehat gitu maksudnya bukan langsing penyakitan oke dan dengan jeruk nipis ini dasyat saya bisa merasakan kedasyatan jeruk nipis jeruk nipis ya ternyata bener apa kata orang-orang karena kasiat jeruk nipis itu sangat bagus sekali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Seger banget. Lalu kalau di kampung saya minumnya sama gula dan es. Enak. Es jeruk nipis. Tapi ini harus diminum biasa aja. Segernya luar biasa. Tapi lemon juga. Biasanya saya potong gini. Saya makan langsung kayak gitu. Enak kok. Juga segar. Nah. Itu tadi guys. Jadi dasyatnya jeruk nipis. Jadi kalau teman-teman mau mencoba ya. Mau mencoba buat. Oke. Untuk program diet anda. Jadi gak usah. Minum obat diet itu sangat berbahaya. Buat ginjal kita. Itu sangat berbahaya. Buat kesehatan juga. Buat usus kita. Dan lebih baik. Minum yang natural aja. Yang natural aja. Yang bisa dikonsumsi. Dan aman kayak gitu ya. Coba minum itu aja. Dan ada juga. Saya juga minum. Apple cuka ya. Apple cuka. Ini juga bagus. Nah. Saya minum ini. Ini organik guys. Ini organik. Jadi minum ini. Dua sendok sebelum tidur. Bagus banget. Nah. Silahkan dicoba. Jadi dikombinasi. Pagi saya minum. Jero nipis. Satu butir jero nipis. Malamnya. Dua sendok. Apple cuka. Nah. Ini organik. Jadi natural ya. Natural gak gitu. Apa namanya. Gak ada campurannya. Kayak gitu. Bagus. Nah. Tambahkan air hangat. Kalau suka minum. Kalau gak suka dingin. Jadi tambahkan sedikit air hangat. Good banget. Oke. Gitu aja guys. Silahkan dicoba. Dan. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.